Oke guys, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara smoothing atau menghaluskan dari difraktogram XRD. Kemarin kita gunakan metode suffix-tigolay disini, tulisnya SG ya, dan point of windowsnya 20 points. Ini sebenarnya masih kurang halus ya, kalian bisa tambahin poinnya jadi 50 mungkin, maka nanti akan menjadi lebih halus. Tapi nanti ada efek smoothingnya terhadap puncak-puncaknya. Jadi puncak-puncaknya yang muncul ini pun nanti akan menjadi semakin rendah nantinya ya. Oke, itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Sekarang di video kali ini kita akan coba bahas bagaimana mengkoreksi baseline. Karena ini kita lihat difraktogramnya ya, nanjak, kemudian turun, dan kemudian datar. Nah, ini kan enggak kita inginkan ya. Kita pengennya dia datar aja gitu kan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita buka analysis, kemudian ada peaks and baseline, ada peak analyzer, ada open dialog disini. Oke. Kemudian kita pilih subtract baseline. Kemudian kita klik next. Oke. Dan kita pilih disininya user define. Ya. Oke. Metodenya ini saja, second derivative. Oke. Semua settingannya enggak perlu dirubah lagi ya. Kita langsung klik next saja. Nah, disini yang perlu kita ubah adalah interpolation method. Jadi, disini connect by interpolation dan metodenya kita pilih yang BSP line. Nah, kelihatan kan perbedaannya ya. Kalau line ini lebih kaku, kalau BSP line dia lebih fleksibel si garisnya ya. Nah, kita lihat disini bagian garis yang merah ini yang nanti akan dikoreksi. Ya. Baseline. Jadi, nanti akan mengikuti seperti yang ditunjukkan oleh garis yang merah ini. Jadi, kita harus sesuaikan garis merah ini supaya jangan sampai ada puncak yang hilang gitu. Ya, jangan sampai kita lihat disini kan ada garis yang kepotong gitu ya. Nah, ini kita bisa modify. Klik modify disini, kita perbaiki. Kita geser kesini misalkan. Nah, muncul keanehan disini. Nah, ini hal yang tidak kita inginkan harus kita benarkan kembali ya. Kita perbaiki. Oke, seperti itulah. Nah, kita lihat disini. Kalau sudah selesai, klik done. Tapi serasanya kita, oh ini kurang nih, ini terlalu panjang nih. Kita harus tambahin poin lagi disini bisa. Ada disini menu add. Ya. Klik add. Nah, double click on the graph to add points. Nah, kemudian kalau sudah klik done ya. Kita misalkan disini, ini karena terlalu panjang ya. Kita tambahkan. You have edit one points. Click done or press control plus enter to finish. Click done. Nah, sekarang sudah bertambah points. Nah, dengan tambahan points ini kita bisa atur-atur kembali gitu ya. Nah, sampai sekiranya ini sudah cocok. Nah, seperti ini kan. Ini kita sesuaikan kembali. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Kalau sudah, klik down. Nah, ini kira-kira yang ini belum ya. Kita modify lagi. Oke. Kalau sekiranya sudah, kita klik down. Baik. Kalau sudah selesai. Nah, yang ini kita tambahin lagi satu deh ya. Karena ini terlalu panjang jaraknya. Kita add. Nah. Kalau sudah, klik down. Kita modify kembali. Kita atur-atur lagi. Nah, gini lah. Kutu kesabaran ya. Nah. Oke. Seperti itu. Kalau sudah, klik down. Kalau sudah, kita klik next. Ya. Di sini ada pilihan subtract. Kalau kita klik subtract, nah, maka dia akan langsung berubah. Ya. Sesuai dengan yang tadi kita inginkan, yang merah tadi. Nah, datanya disimpan di mana? Datanya disimpan di sini. Kita pilih ya. Substracted datanya mau di mana? Klik yang tanda ini. Kemudian kita pilih yang new. New XY. Nah. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, data yang tadi kita klik new XY. XY. Sorry. Nah, akan muncul di kolom baru di sini. Maksudnya ya. Seperti ini ya. Ini adalah subtracted data. Yang tadi sudah kita buat. Dan yang sebelah sini ada baseline-nya. Ya. Nah, yang kita ambil adalah yang subtracted datanya. Kita block. Kemudian kita klik line. Line graph. Nah, maka akan muncul. Defract program XRD sesuai hasil tadi ya. Hasil koreksi baseline-nya. Sekarang jadi datar kan. Nggak ada nanjaknya lagi ya. Seperti itulah cara mengkoreksi baseline dari default program XRD. Nah, cuma kelemahannya ya makin turun lagi. Ya, dari hasil smoothing-nya kan tadi udah turun. Sudah ada perubahan dari intensitas peak-nya. Nah, sekarang udah dikoreksi makin turun lagi. Ya, karena ini yang tadinya di atas kan jadi ke bawah dia. Ini yang tadinya puncak tertingginya di intensitas sekitar 6.000 sekian. Sekarang jadi di 4.000-an. Ya, karena akibat dari koreksi baseline yang sudah kita lakukan. Oke, itu kalau sudah nanti di-save saja file save project ya. Kalau sudah di-save semuanya sudah tersimpan. Ya, jadi ada dua grafik di file ini. Ada satu worksheet, ada dua grafik ya. Kalau kita lihat di Windows ini seperti ini. Ada tiga jendela yang terbuka ya. Ini worksheet. Kemudian ada graph 1 hasil smoothing. Dan graph 2 hasil dari koreksi baseline. Oke, gitu saja mungkin untuk video kali ini. Silahkan kalian mencobanya. Good luck.